Cara Menghindari Perbuatan Maksiat Ketika Sendiri 1. Senantiasa Menuntut Ilmu Dengan ilmu yang kita miliki, kita akan memiliki pengetahuan untuk membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak. Mana hal yang disukai Allah, dan mana yang akan mendatangkan murka Allah. 2. Memperbanyak Ibadah Seiring dengan banyaknya ibadah yang dilakukan, insya Allah seseorang akan membenci perbuatan maksiat dan menjauhinya. 3. Perbanyak Beristighfar Dosa-dosa yang kita lakukan akan membuat hati tertutup. Dengan istighfar yang kita lakukan, insya Allah membuka hati kita, dan lebih mudah menerima petunjuk Allah untuk bergerak menjauhi maksiat. 4. Bergaul Dengan Orang-orang Yang Soleh Baik dan buruknya kita, juga ditentukan dengan orang-orang di lingkungan pergaulan. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh. Orang-orang soleh akan membuatmu lebih bersemangat melakukan perbuatan baik, serta tidak akan mau mendekati perbuatan maksiat. 5. Selalu Menjaga Pandangan Jagalah pandangan agar kita tidak melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Misalnya, tidak melihat aurat lawan jenis, atau menghindar dari melihat berita-berita tentang orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. 6. Memanfaatkan Waktu Dengan Kegiatan Yang Bermanfaat Agar terhindar dari maksiat, carilah kegiatan positif. Kegiatan positif membuat kita bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berguna. 7. Bersikap Tegas Pada Diri Sendiri Cobalah untuk tegas pada diri sendiri dan takut terhadap ancaman Allah. Tegaskan pada diri sendiri mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. 8. Menjauhi Tempat-Tempat Yang Bisa Membangkitkan Keinginan Bermaksiat Agar terhindar dari maksiat, jauhi tempat-tempat yang membuatmu mudah melakukan maksiat. Misalnya kafe-kafe dengan minuman keras, atau rumah-rumah yang sering digunakan untuk gibah. 8. Menjauhi Tempat-Tempat Yang Bermanfaat